Terima kasih Notion karena sudah mendukung video ini. Halo semuanya, selamat datang di video terbaru. Di video terakhir kemarin tentang 4 mindsets yang mengubah hidupku, ternyata banyak banget komentar positif yang datang. Karena itu, aku pikir kenapa aku nggak buat video yang tentang habits juga. Jadi, ini adalah 7 habits yang mengubah hidupku. Habits yang pertama adalah self-care. Jadi, self-care untuk habits yang ini maksudku adalah self-care yang berkaitan sama tubuh kita. Misalnya kayak cuci muka, pake deodoran, dan juga untuk sering cukur. Aku sadar bahwa banyak penonton channel ini adalah anak-anak yang juga mulai kayak beranjak dewasa. Jadi, aku rasa habits ini, kalau misalnya dimulai dari umur-umur teman-teman, itu sangat-sangat bagus. Karena biasanya memang untuk melihat perubahan yang jelas itu butuh waktu 1-2 tahun. Tapi kalau misalnya udah terjadi, nanti bakal ada peningkatan yang tinggi dari rasa percaya diri kita. Dan hal itu akan membantu kita untuk bisa perform lebih baik, mengambil resiko yang lebih banyak lagi. Dan juga lebih terbuka dengan opportunities yang datang. Sudah bisa ditebak waktu awal SMA itu jerawatannya parah banget. Tapi setelah aku mulai rajin cuci muka, waktu itu awalnya 3 kali sehari. Sekarang 2 kali aja, pagi hari dan juga pas mau tidur. Sekarang aku merasa kulitku sudah banyak, cukup banyak perkembangan. Dan kini aku pastinya lebih percaya diri karena itu. Terus kalau untuk mencukur kumis ini, mungkin teman-teman ada sekarang yang maintain kedua ini karena alasan keagamaan atau apapun. Tapi banyak juga yang enggak dan banyak juga yang satu-satunya alasan untuk membiarkan kumisnya. Katanya kalau misalnya dicukur nanti jadi makin tebel. Ini aku pertama, kayaknya itu mitos menurutku. Terus kalaupun itu benar, menurutku lebih mending kita cukur aja kayak misalnya seminggu paling cuma sekali dan butuh waktu 10 detik. Daripada kita terlihat punya kumis lele untuk bertahun-tahun hidup kita. Habit yang kedua adalah habit speed listening. Ini habit yang aku terapkan ketika nonton video YouTube, dengerin audiobook, atau dengerin podcast. Video atau konten yang ingin aku ambil informasinya biasanya aku konsumsi dengan kecepatan 2 kali lipat. Bayangkan kalau misalnya dalam satu minggu kita itu nonton video, dengerin audiobook, podcast itu kalau di total bisa mungkin sampai 10 jam. Dan kalau semuanya kita dengerin dengan kecepatan 2 kali lipat, kita berarti jadi bisa hemat 5 jam. Dan 5 jam ini menurutku adalah waktu yang cukup banyak yang bisa digunakan untuk hal lain. Tentunya kita juga enggak harus mengaplikasikan ini ke semua konten yang kita tonton. Kalau misalnya untuk hiburan, kayak aku mau nonton TV show atau drama atau video YouTube yang lucu-lucuan gitu, menurutku emang enggak seru kalau misalnya ditonton 2 kali lipat. Tapi kalau misalnya kontennya itu adalah konten di mana aku hanya ingin mengambil informasi darinya, pengen lebih pinter aja, aku itu mendengarkan atau menonton semuanya dengan kecepatan yang ditingkatkan. Sejauh ini aku enggak merasa ada kehilangan retensi, aku rasa ingatanku dan juga daya tangkapku terhadap apa yang ku konsumsi itu sama saja ketika waktu itu aku nonton dengan kecepatan normal. Kalau kamu mau lebih menghemat waktu, speed listening adalah salah satu habits yang harus kamu coba. Habits yang ketiga adalah memperlakukan edukasi sebagai kebutuhan. Jadi ini emang habit yang agak sulit untuk diartikulasikan, jadi aku bakal coba beri contoh aja. Disclaimer untuk habits ini, tentu kalau misalnya kita punya masalah lain dalam hidup, misalnya agak sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pastinya itu dulu yang diprioritaskan. Tapi dengan asumsi bahwa kita sudah bisa memenuhi yang benar-benar pokok dalam hidup kita, menurutku menempatkan edukasi sebagai salah satu kebutuhan, itu bakal memberikan dampak yang notabene positif. Contohnya dulu kalau misalnya aku mau beli buku, ikut les, mau berlangganan aplikasi edukasi dan semacamnya, itu aku suka pelit-pelit banget karena aku enggak merasa worth it. Tapi entah kenapa kalau misalnya beli baju atau beli sepatu, aku lebih legowo untuk beli itu daripada ngeluarin uang untuk edukasi. Tapi sejak aku kelas 2 dan kelas 3 SMA, aku menganggap apapun itu, selama dia membuat aku lebih pinter, enggak harus mikir lama, tinggal dibeli aja. Aku percaya bahwa aset kita yang paling berharga yaitu adalah kepala kita. Jadi sekarang kalau misalnya aku punya budget di kebutuhan, itu udah aku sisiin misalnya 10-15% untuk apapun yang berkaitan sama edukasi, misalnya beli buku, berlangganan audiobooks, berlangganan aplikasi belajar berbayar, juga ikut les dan juga menyewa tutor untuk mengembangkan skills yang aku inginkan. Terkadang aku juga memperlakukannya sebagaimana aku pengen beli makanan. Tentunya enggak hanya karena dia edukasi terus kita jadi sembarangan aja, sama seperti beli makanan, kita juga harus ukur-ukur. Kira-kira kita lebih mending makannya itu masak sendiri atau makan di luar, terus beli makannya itu di all you can eat atau di warteg, terus hari ini kita mau makan apa, mau makanan Jepang atau makan pecelele, sama seperti edukasi begitu, kita juga coba cocokkan dan juga terapkan common sense dalam memperlakukan edukasi seperti makanan. Lebih lanjut, kalau misalnya kita investasi ke kepala kita, itu aku rasa nanti returnnya jauh lebih cepat dan jauh lebih besar daripada instrumen investasi apapun. Habit yang keempat adalah untuk mencatat ide-ideku. Terkadang aku menyesal karena aku dulu merasa aku sering ada momen-momen di mana aku punya ide yang sangat brilian. Tapi karena ide tersebut aku biarin aja di kepalaku, enggak dicatat atau ditumpahin dimanapun, jadinya ide tersebut melayang dan aku cuma ingat bahwa aku pernah bermimpi, tapi enggak tahu mimpinya itu apa. Nah, dengan kita mencatat apa ide yang ingin kita kembangkan, mau kita nanti melaksanakan ide tersebut atau enggak, di masa depan ketika kita membutuhkannya, itu akan selalu ada dan lebih besar kemungkinannya untuk bisa terwujud sesuai dengan apa yang relevan bagi kita pada waktu itu. Otak kita itu sangat baik dalam memproses informasi, tapi enggak begitu baik dalam menyimpannya. Karena itu aku menggunakan aplikasi dan teknologi yang sudah ada untuk membantuku mempunyai otak kedua. Kalau misalnya aku kepikiran sesuatu, biasanya aku langsung tulis di buku catatan, atau kalau misalnya megang HP, aku langsung buka aplikasi Notes dan tulis di situ. Kemudian nanti ide yang berantakan tadi, aku streamline dan aku rapihin, aku bikin lagi struktur yang lebih bagus di aplikasi Notion. Aku udah buat dua video tentang Notion sebelumnya yang bisa teman-teman tonton. Notion itu simpelnya adalah gado-gado dari aplikasi produktivitas yang ada di luar sana. Lebih penting lagi, Notion ini juga sangat baik bagi kita untuk memanage proyek-proyek yang kita punya. Misalnya kita jadi panitia acara tertentu, atau kalau dalam kasusku, menjalankan channel YouTube ini. Di mana aku tidak bekerja sendiri, tapi juga ada anggota-anggota timku. Di Notion, aku suka membuat kalender yang bisa dilihat bersama, kemudian to-do list yang bisa dilihat dan diisi oleh masing-masing orang, kemudian halaman menulis naskah yang bisa langsung dikomentari oleh anggota timku. Aku juga sangat suka Notion karena desainnya sangat simpel dan intuitif, dan menurutku juga Notion ini adalah alternatif cantik untuk Google Workspace. Habit kelima adalah menggunakan kalender digital. Untuk kalender per proyek, memang aku lebih suka Notion, tapi untuk time blocking kegiatan hari per hari, itu aku lebih suka Google Calendars. Karena kayaknya hampir semua orang yang aku kenal itu pakai Gmail. Jadi kalau misalnya aku pengen ngejadolin meeting, aku tinggal tulis email mereka, dan mereka bisa menambahkan undangan itu ke Google Calendars-nya masing-masing. Pertama, kalender digital ini adalah salah satu cara terbaik untuk mendapat ingatan atau reminder tentang apa yang harus kita lakukan. Kemudian kalau misalnya kita udah tahu bahwa dari jam segini sampai jam segini kita harus melakukan ini, maka kemungkinan kita untuk melakukan hal tersebut lebih besar daripada kalau misalnya kita hanya bergantung kepada ingatan dan juga insting semata. Terus kalau misalnya kita udah tahu bahwa ini bakal ada sesuatu yang datang dari jam 1 sampai jam 3, kita bisa melihat jadwal di sekeliling itu dan melihat mana waktu kosong yang bisa kita gunakan untuk santai-santai. Karena kita udah tahu bahwa di waktu itu kita bisa santai-santai, kita jadi nggak terlalu bersalah, dan kita secara umum bisa menjadi orang yang lebih bahagia. Kemudian kalau misalnya kita udah menjadwalkan hari-hari kita dalam Google Calendars, kita nanti bisa melihat view mingguan dan juga view bulanan. Dan dari situ kita mempunyai gambaran kira-kira hari demi hari kita itu terlihat seperti apa. Karena itu kita jadi lebih mudah dalam merancang ke depannya kita mau ngapain, mau nambah aktivitas seperti apa, karena pengetahuan yang bisa kita dapatkan dari data yang sudah kita input dalam kalender digital. Habit yang ke-6 adalah mesin nostalgia. Jadi ini adalah cara bagiku untuk mengingat hari-hari, masa-masa, dan juga fase hidup yang aku alami. Sejak aku melakukan ini, rasanya dunia itu bergeraknya lebih lambat daripada sebelumnya. Seringkali momen-momen berharga di hari kita itu tuh berlalu begitu aja, bahkan kita mungkin lupa, Kamis lalu kita itu makan siangnya apa. Mesin nostalgia yang aku punya, yang pertama itu adalah homework for life atau PR seumur hidup. Homework for life atau PR seumur hidup, ini adalah adaptasi dari buku Matthew Dix yang berjudul Story Worthy. Jadi yang kita lakukan adalah membuat Excel atau Spreadsheets, di sebelah kiri nanti ada tanggalnya, dan di sampingnya itu adalah satu atau dua kalimat aja yang menurut kita bakal bisa dikenang dari hari itu. Dan yang kedua itu adalah quarterly Spotify playlist, atau Spotify playlist yang aku susun per jangka waktu tertentu. Untuk Spotify playlist, ada orang yang suka membuatnya setiap bulan dalam satu tahun, kalau aku bikinnya tuh kayak setiap tiga bulan. Sekarang aku udah ada tiga playlist, ketika aku mendengarkan kembali playlist-playlist ini, aku jadi inget, waktu saat itu aku lagi merasa seperti apa, aku lagi menghadapi apa. Tentu saja kamu kalau misalnya bisa living the moment, silahkanlah live the moment pada saat itu. Tapi untuk melakukan semua hal ini, aku hanya membutuhkan kayak mungkin lima menit atau kurang dalam satu hari. Kalau misalnya kita punya 30 menit untuk dihabiskan, lihat Instagram stories yang besoknya kita bakal lupa, aku rasa lima menit itu bukanlah sesuatu yang terlalu besar untuk kenangan seumur hidup. Kemudian habit yang ketujuh adalah olahraga. Ini jujur bukan suatu habit yang aku lakukan belakangan ini, tapi aku mengatakan ini di sini anggap saja sebagai public commitment, supaya teman-teman bisa membuatku accountable terhadap apa yang aku katakan barusan. Meskipun sekarang agak jarang olahraga, tapi aku ingat banget pertama kali aku mulai olahraga ke gym, dan juga main bola dan lari dan apapun itu yang membuatku lebih sehat, itu tidak hanya membuatku lebih sehat secara fisik dan juga just money rohani, tapi itu juga membuatku terlihat lebih keren, lebih percaya diri. Dan yang paling penting menurutku, olahraga ini bisa membuatku tidur lebih baik, lebih bagus, lebih nyenyak. Olahraga juga memberikan energi yang sangat baik bagiku untuk melakukan hal-hal lain dalam hidupku. Aku juga secara umum orangnya jadi lebih positif, lebih termotivasi, lebih bahagia, dan aku jadi punya energi yang lebih besar untuk belajar hal-hal baru. Lagi-lagi teman-teman, 7 habits ini akan sangat banyak kalau diterapkan secara bersamaan keseluruhannya. Jadi karena itu, coba aja mungkin lihat 1-2 habit yang kira-kira teman-teman pengen terapkan, dan coba konsisten dulu sama kedua habit itu sebelum move on ke habits berikutnya. Tentu saja habits-habits ini akan lebih mudah diterapkan kalau kita melakukan pendekatan dengan mindset yang benar. Untuk 4 mindset yang mengubah hidupku, teman-teman bisa cek di video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.